Hai senantiasa terdepan bersama Adi Putro dan ingat apapun sasisnya karuserinya tetap Adi Putro 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 Halo selamat siang teman-teman Adi Putro lovers kembali bersama saya ya dalam channel YouTube Garasi Putro Adi Putro saya sekarang sedang berjalan menuju gedung finishing ya hari ini akan ada dua rilisan yaitu dari Mekarsari dari kota Blora kemudian ada juga hari ini satu unit yang akan kita lihat ya kita akan review yaitu dari 27 Transway ya asal kota Klaten teman-teman seperti apa sih persiapannya kita akan masuk ke dalam bujung finishing kita akan lihat ya nanti seperti apa persiapannya dan apakah bisa rilis hari ini karena dari kru driver sudah datang melakukan pengecekan ya jadi ikutin terus video ini sampai habis agar kalian bisa mengetahui persiapan bis dari 27 Transway yang akan rilis di siang hari ini dan kita juga bisa lihat ini kurnya sudah datang ya teman-teman kita lihat di dalam dan unit sudah berada di gedung finishing nah ini dia teman-teman satu unit yang akan rilis ya di hari ini dan ini lagi kita persiapkan dari tim finishing untuk melakukan pengecekan ulang untuk bodi eksterior ya dari mulai poles-poles sehingga melakukan stone grey untuk di setiap list bodi yang ada dan kali ini menggunakan bodi SHD Voyager Double Glass ya dengan sasis Hino RM280 jadi kemarin di tahun ini 27 Transway sudah rilis satu unit ya dengan warna bodi merah bagai warna dasar kali ini menggunakan warna dasar hijau ya dengan model livery yang sama persis kalau kita lihat ini dari gradasi untuk livery nya berduliskan 27 ya teman-teman dengan menggunakan warna livery kuning putih hitam ya sebagai warna kombinasi dari warna dasar yang ada ya di depan kita dan juga di bagian bodi samping terdapat tulisan 27 Transway yang cukup besar ya kemudian juga ada Voyager dan selendang yang juga sudah terpasang nah di depan kita ini lagi dilakukan untuk pengelapan untuk bodi ya agar bisa terlihat lebih rapi lagi nah kita akan lihat di bagian belakang ya teman-teman ini terdapat logo dari 27 Transway ya di bagian kanan kiri belakang yang bertuliskan angka 27 dan kita sekarang melihat ya di sisi sebelah belakang kalau kita lihat ini terdapat pemasangan variasi yaitu dari bagian pemper yaitu variasi kenel pot ya model trapezium yang terbaru kemudian tertuliskan 27 Transway ya di bagian belakang ram-raman dan dari 27 Transway memiliki nama PT yaitu 27 Transway utama ya jadi berasal dari kota Klaten nah jadi seperti ini teman-teman dan seperti apa sih keistimewaan dari spek interiornya nanti kita akan masuk ya kita akan lihat karena sudah dipersiapkan dan nanti kita akan lihat seperti apa sih detail dari spek interior milik 27 Transway yang akan siap rilis hari ini oke teman-teman ikutin terus dan sekarang kita akan masuk ke dalam ya kita akan lihat seperti apa sih spek interior dan kalau kita lihat ini memang cukup mewah sekali ya dari warna bangku oke yuk kita akan masuk oke teman-teman sekarang saya sudah berada di dalam unit milik 27 Transway ya jadi kalau kita lihat ini di bagian depan sudah terpasang dashboard ya yang sudah dibungkus dengan menggunakan kain oscar berwarna hitam dengan jahitan merah ya kali ini AC yang digunakan yaitu dari AC Denso LD9 kemudian sebagai pelengkap di dashboard terdapat Android terdapat preamp juga ya dan beberapa saklar untuk lampu-lampu yang sudah terpasang teman-teman dan ini ini juga ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan leveling valve ya yang sudah diputuhkan pasang sebagai pelengkap di air suspension bawaan dari sasis Hino RM yang ada saat ini ya kemudian ada kombinasi dengan wood panel juga berwarna coklat tua di bagian dashboard ya dan ini adalah tampilan setir yang masih standar ya teman-teman dari sasis yang ada di depan kita ini oke untuk spek yang lain kalau kita lihat ada juga bangku driver kemudian ada bangku TL dan ada bangku JK single ya yang sudah dibungkus dengan menggunakan kain oscar berwarna hitam dan merah dan untuk spek tambahan yang lain ini terdapat dispenser ya di bagian belakang driver ada satu topis ya kemudian kalau kita lihat ini adalah bangku dari pabrik bangku al-gilah sit asal kota Malang ya dengan amres model yang terbarunya kemudian dilengkapi dengan sitbel ya di tiap bangkunya jadi kalau kita hitung ini bangku ada 52 sit ya teman-teman dengan konfigurasi dua kiri dua kanan dan untuk model bangkunya ini adalah model alpha model alpha jahitan pameran ya yang sampai saat ini banyak sekali dipakai oleh para pengusaha autobus dengan jahitan yang terbaru ya jadi ini menggunakan kain oscar berwarna hitam dikombinasikan dengan warna merah ya teman-teman jadi cukup bagus sekali mewah sekali untuk bangkunya dan kita akan jalan ke belakang ya kali ini untuk interiornya berwarna krem kemudian terdapat rak ducting yang full sampai ke belakang kemudian dikombinasi dengan tutupan ducting yang sudah menggunakan variasi film ya ini berwarna coklat tua sama dengan warna dari bagian di dashboard ya dan kita melihat ke belakang ini terdapat juga dua variasi ya lampu disco di bagian depan dan di bagian belakang kemudian ada juga lampu ya Gordon yang menggunakan lampu warna-warni RGB kemudian untuk lampu interior pun juga menggunakan lampu LED RGB ya jadi banyak sekali lampu-lampu variasi yang dipasang kemudian ada TV ya berukuran 24in di bagian belakang dan 43in di bagian depan kemudian ini ada juga lampu disco kemudian ada lampu laser juga ya yang di bagian belakang yang menghadap ke bagian depan dan raknya full sampai ke belakang ya teman-teman jadi memang banyak sekali permintaan untuk rak ductingnya full sampai ke belakang kemudian untuk pintu belakang menggunakan pintu swing bawah kaca ya kemudian ada juga tambahan variasi untuk di dinding menggunakan karpet esmak ya berwarna abu-abu tua kemudian untuk partisi integral wood panel juga berwarna coklat kemudian ada juga lampu variasi di dinding ya teman-teman di heater di bagian depan sampai ke belakang yang difungsikan pada saat bis untuk berhenti ya jadi para penumpang agar bisa lebih jelas lagi untuk di malam hari dan karpet yang digunakan yaitu karpet dari merek tarabus ya teman-teman dengan motif kayu jadi mewah sekali untuk satu unit milik dari 27 transwi ini coba kita jalan ke depan biasanya di depan sini terdapat satu buah mic wireless ya nah ini adalah mic wireless yang memang dipasang sebagai variasi tambahan teman-teman jadi bisa digunakan yang terkonek di tab android dan tv di bagian depan ya jadi nanti bisa digunakan untuk karaoke baik teman-teman ini adalah informasi yang dapat berikan karena sebentar lagi bersini akan keluar dan rilis dari karuseri adiputro ya dengan spek yang sangat mewah full spek dengan banyak tambahan variasi lampu-lampu yang terpasang dimana sekarang bis banyak sekali menggunakan permainan lampu ya karena untuk menarik perhatian bagi para penumpang agar lebih rame lagi di dalam bis oke teman-teman sekian informasi yang dapat saya berikan terima kasih sukses selalu untuk 27 transwi yang hari ini rilis satu unit setiap ya dengan menggunakan bodi SHD Voyager double glass dengan sasis Zino RM280 ABS baik teman-teman terima kasih senantiasa terdepan bersama adiputro dan ingat apapun sasisnya karusenya tetap adiputro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati